Ada yang haming, dengar, dengar. Mama! San, lain-lain. Gak keliatan serem, tapi nyata serem. Ada muka di atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk Jurnarisa Bangsa dan Batu Nunggal! Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di Jurnarisa. Kurang kompak, guys. Selamat datang di Jurnarisa. Malam ini kami semua datang ke sebuah tempat yang tentu saja kita tidak mungkin datang ke tempat yang sembarangan. Pasti ada cerita sejarahnya, ada cerita menyeremkannya. Kita datang ke daerah Batu Nunggal. Kalau misalkan kalian dari Bandung pasti tahu banget daerah Batu Nunggal. Nah, saya juga baru tahu dari Dimas karena sebelumnya Dimas sudah pernah siaran di tempat ini dan ternyata banyak cerita bersejarah dari sini sekaligus cerita yang menyeramkannya juga. Makanya saya membawa serta tim Jurnarisa ke sini untuk mencari tahu, menelusuri, mencari sejarahnya, mencari yang serem-seremnya ke tempat ini malam ini. Saya tidak akan lama-lama, saya ke sini tidak mungkin sendirian, ada Riana, ada Indi Ratna, ada Fahrul, yang harusnya ikut Ghost Carter tapi nggak ikut itu. Oke, dibahas lagi. Marah pesan. Masya Allah. Ada Dimasta, ada Niko, ada Jeffrey, ada Aangga. Ada Kayuyut. Kayu tebu Yun. Mana dia? Udah ya? Udah. Udah. Udah ya? Kakang? Kakang lagi manggung, sibuk. Iya, kita semua akan melakukan penelusuran di tempat ini. Tapi hari ini khusus dibagi menjadi dua, tim cowok sama tim cewek. Kalau tim cowok akan fokus ke sejarah karena di sini ada sebuah makam yang sangat bersejarah. Terus ada sosok-sosok yang merupakan sepuh dari tempat ini, dari wilayah ini yang tentu saja akan lebih afdol kalau diceritain sama Aangga, Dimasta, Jeffrey, Niko gitu. Kalau yang serem-seremnya karena tau nggak waktu pas Dimas syuting itu dapet foto ada yang dengerin dia eh bukan syuting siaran di sini. Kocong aja gitu di atas genteng. Terus ini kebetulan kediaman sahabat saya juga, Papai. Beliau juga kirim foto, nanti kita sertain fotonya ya. Nih fotonya itu kuntilanaknya tuh menampakkan diri gitu dan bisa terlihat dan terfoto gitu. Itu jadi bagiannya cewek-cewek malam ini. Jadi kita agak ekstra ya. Ada apa? Tuh lah tenang. Dijagain. Untung ada kamus ya. Jadi ya udah kita akan mulai penelusurannya sekarang. Jangan kemana-mana. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Guys sebelum kita memulai penelusuran kita akan ngobrol dulu sama warga setempat dimana salah satunya adalah sahabat saya yang sebelumnya udah ngirim foto nih. Waktu itu juga fotonya ada penampakan gitu ya. Itu penampakan apa ya? Kuntilanak apa? Pocong ya. Kayak pocong ya. Kayak pocong gitu. Padahal disitu lagi banyak orang banget gitu. Dan saya pengen nanya-nanya langsung kira-kira ada apa aja sih di wilayah ini yang bikin takut lah. Selain Papai boleh cerita Kang siapa namanya? Kang Indra. Kang Indra ya. Gimana Kang? Oke kalau kita ngebahas masalah pocong ya. Memang kemarin itu kita lagi ada apresiasi kayak penjelajahan tentang masalah apa namanya horor-horor gitu ya. Oh lagi ada ekspedisi gitu. Ekspedisi kayak gitu. Oke oke. Kebetulan di atas pohon itu ada penampakan juga kayak pocong ya kayak gitu. Oke. Dan itu tuh dari HP. Bukan dari satu HP. Oh jadi banyak orang yang lihat. Termasuk HP saya juga. Ada. Dapet HP. Orang-orang juga dapet gitu. Jadi nggak cuma kayak Kang Indra doang yang lihat tapi banyak orang juga lihat gitu. Oke. Selain itu mungkin selain pocong ya memang sebelumnya memang nggak tahu ini apa yang dinamakan sebuah terwar atau bukannya ya. Sebelumnya memang ada kejadian apa munculnya sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak tapi itu ada di apa namanya daerah saya gitu ya di belakang rumah. Di wilayah sini juga gitu. Ya masih satu daerah sini. Nah kebetulan lagi ya apa ya di bahkan dari tetangganya juga bahkan saat dia nyuci piring aja dia muncul di dapur itu. Oh jadi udah nggak malu-malu gitu penampakan dirinya. Udah-udah nekat. Udah nekat bener-bener gitu. Sampai akhirnya dicari tahu nggak sih Kang? Ya teteh sahak gitu. Kayaknya ada yang mengatakan kalau ternyata memang dari zaman dulu juga memang sosok kuntilanak ini memang menetap. Dan tidak bisa diusir katanya gitu. Dan memang selalu muncul gitu. Atau muncul di waktu-waktu tertentu. Iya betul. Kalau waktu-waktu tertentu biasanya di waktu seperti apa? Kayaknya jam 1 jam setengah dua. Oh jamnya bukan waktu tertentu. Maksudnya ada event apa gitu tiba-tiba. Oh enggak enggak. Ada pertanda apa gitu dia muncul. Oh enggak enggak. Random. Oke. Dan di daerah sini gitu ya. Iya. Kalau yang sok kocong kan deket sini banget kan. Iya kalau kocong di sini. Nah kalau papai karena kita kan berada di rumah nenek kan. Rumah neneknya papai. Apa sih yang kamu tahu tentang sejarah rumah ini? Sejarah tentunya. Iya. Jadi saya pernah dapat cerita dari almarhum bapak. Almarhum bapak tuh apa ya. Orang yang enggak begitu peduli dengan hal mistik. Enggak tahu percaya gitu. Iya enggak begitu percaya. Tapi dia pernah cerita bapak lagi di belakangan. Bapak masa kecilnya mungkin di sini ya. Ada yang manggil. Kang Kang. Berasa suara adeknya. Bibi saya yang sekarang menempatin. Ternyata pas ditengok enggak ada. Karena bibi pada saat itu mungkin lagi di sekolah atau lagi di luar lah gitu. Oke. 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 Baiklah. Terima kasih. Terutama untuk warga kesini. Warga Sitaris ini yang sudah mempersilahkan dan welcome banget sama Junarisa buat dateng kesini. Papa juga terima kasih sudah menijinkan saya sama saudara-saudara buat menusur kira-kira ada apa aja. Mohon izin ya. Siap. Kang izin ya Kang. Boleh. Mari kita lakukan. Ini lusuran. Pertama Riri sama Farol dulu. Terima kasih. Good luck. Good luck. Nah sekarang Black Swan. Ini nama tim baru Black Swan. Kita udah dateng kesini. Kakak ngerasa gak sih? Bentar. Ini angsa putih, ini angsa hitam. Kakak ngerasa gak sih pas tadi kita ngomrol yang di awal sama Kak Papai sama Teteh. Pas ngomongin itu langsung tiba-tiba angin gede. Terus teng... Terbang dong. Terus aku terdiam gini. Pas udah beres, bagi tim. Langsung aku bilang ke Teteh. Teteh ada dong. He-heh sok. Dan di atas kita sekarang. Miss Kay? He-heh. Ya udah. Hehehe. Bang. Heheheh. Bang. Abang, где . Bungkin, kaget nih jen dan tiba-tiba. Wah hai.. di luhur tadi siun itu ah ternyata tidak setakut itu siun siun rewas hukul siun sekyo alazim teslami cerita weh hehehe ke siun itu eh ngobrol ke lah tuh ngaw itu sok lo bawa warga di dia ngali tempat ngurang nyara ruas harian gua ngawin sok gitu maksatnya ngawin gitu kayak ngawin ayam 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 bang takut ah bang eh tungki ikituan ah eh sana setelah tangkaui ter律 abang abang maka enggak mau astagfirullahaladzim Records mustahil Hai 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 Ini sosoknya dimaksud apa habis game lainnya Hai 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 tempatnya tempatnya dimana Mama Mama di sini ya di kalau yang ke warga disini suka ganggu nggak masuk nggak ngambut ke warga yang disini ngerasa ngeganggu ngerasa ganggu tapi kalau yang datang seperti kami ganggu gitu ya ngapa jadi manis ngomongnya sama Bang Jeff ya ada berapa banyak yang seperti kamu disini kenapa masih bisa banyak disini kan banyak orang yang tinggal disini nanti keganggu tempat orang Oh ya banyak temen meren banyak temennya ya temennya mah dikucilkan ya itu tuh ngobrol ngobrol pada ngumpul di dalam ngomongkan dirinya ih kamu mah nggak disukai disini aku jurik ya tapi disukai hodif lo di peker saya banget dirinya oke ngobrol susok-sok itu kirain nggak ada temen ya pasti adalah masak hitam di belakang saya Hai keluar ini keluar ini keluar Di rumah ini juga banyak, tapi bukan di sini, tapi pada mimpul di dalam banyak, cuman kayak yang ngeliat kelas ini. Ngomongin, di dalam dunia perguruan juri sama Kunti itu kayaknya bersaing. Masih? Boleh. Silahkan. Terus ya ngomongin lain-lain. Jadi, mohon-mohon. Biar tidak salah mendapatkan informasi. Mohon. Masuk langsung. Masuk langsung. Masuk langsung. Apa, cuman? Puntan. Oh, mau ngomong apa? Tadi-tadi. Sampai gini. Dulu TAPA disini. Iya, mo. Tadi kita naik. Puntan, pak. Mereza. Hmm? Kebenar. Kebenar. Oh, kebenar. Kebenar. Kebenar di mana? Oh, mohon-mohon. Mohon sepul. Mereza. Hmm... Jadi, perempuan itu dulunya pernah meninggal disini. Oh, gitu ya. Mereza. 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 Cerita nanti. Jadi, kepungku rumah. Mereza. 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 Air apa? Berarti, cuma ada satu? Atau banyak? Apa sih? Suara bau, gitu? Berarti, Ayah iji-ijina atau atau napi? Seur. Seur. Rana iji. Atau lain-lainlah. Gastong. Mosa nesen sedihnya. Oke. Jadi, ayah peristiwa jaman dulu saya menyebabkan kematian. Perempuan itu akhirnya tetap kelegan tayangan disini, porinnya. Gastong di kumadai. Mereza. 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 Jadi, nah terang. Mereza. itu bukan bukan enggak punya temen Bang yang lain memang sosok yang mencoba untuk mendiami tempat ini tapi bukan asli di sini ayah tadi yang yang diikuti kita yang muter-muter yang masuk farol memang asli di sini kita kan berpikiran ada makam kan karena kelihatannya kayaknya nggak bisa kemana-mana pas ada sosok sepuh yang masuk jadi itu aku aku ya Oke iya Ada keselupan lagi ya. Kita memilih tempat yang, maksudnya masih di daerah sini gitu ya, cuma cari tempat yang lebih sepi karena banyak warga yang datang. Tapi dari tadi waktu Riri sama Farol duluan penelusuran gitu ya, udah kerasa nggak enak ya. Udah kayak nahan-nahan. Naon. Mau, mau, mau. Nyeri atuh. Mau, 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 mau. Mau mau, mau, mau. Tui, luar biasa. Tui, luar biasa. Tui, luar biasa. Tui, luar biasa. Udah, luar biasa. Tui, luar biasa. Tui, luar biasa. Tui, luar biasa. Hai amai uwa nunggu gitu Hai amai uwa omes hari ini luatkan gitu Oh gitu ke nyangis gitu umpul hanya umpul kereku kuma ketemu masing-masing lain urusan orang kamu mwari ngusir gitu mana naunan atau tuani orang obisi ut hai 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 minta tuh hukuman mananya ngomong tak korek kumaha cina dasar menembohanku sama ramean wek itu ngasih itu kegelutan lah ngasih ampura ampura Hai nah Hai konon digangguan seringan gitu moasok nge-satu nge-skal itu sebenarnya saya takut banget ya cuman kalau nggak gitu gimana panas banget kamu pas aku baca kamu baca maksudnya kerasa ya masuk gini karena nggak mau nggak mau berantem gitu kita datang kesini juga nggak bukan buat berantem cuman ada yang haming lain-lain hari saya nyoma geter sakit kaki jadi kalau yang kita lihat karena agak susah ya untuk bermediasi maksudnya kalau bermediasi pasti ada hal-hal yang nggak bisa kita saring malam ini tidak akan mengganggu sih katanya cuman nakutin aja gulis toni cari oskin mohon raya jauh tersedari cari mohon tentu pilari dan hai hai itu satu aja itu pilih mohon-mohon atau mohon-mohon itu mohon-mohonnya intinya yang panggintan inti namanya tongsokra ramean wajitunya panggungi wajituh atau w-mohon sama itu narong-rong kitunya mohon-mohon dengan masing-masing pun sama sarapan gitu mohon-mohon itu pun kayak nurriungan onorongkong gitu teh berin masa nama gue segus putingnya beralik kaya ma itu mohon-mohon Hai atau non-nya sekedar beri-biri iya maksudnya ya maksudnya ya maksudnya 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 ya intinya tidak usah ikut campur lah gitu kita ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan cuman yang pasti mereka tidak terlalu suka keramaian jadi ketika ramai mereka akan menunjukkan diri bahwa mereka itu ada dan bikin orang segan itu aja intinya dan ini loh maksudnya aku rasanya cuman kita doang yang menelusuri lebih dalam hal itu dan mereka tuh langsung jadi notice gitu biasanya ya ya udah karena kelihatan Oh udah orang bisa lihat Nah kalau sekarang tuh karena kita mungkin lebih dalam-dalam-dalam orang jadi notice eh dianya jadi notice kek eh maun mana jadi mereka udah terapa ya mikirnya kita akan ngusir kita akan mengusik kita adalah hawan itu bikin saya takut terus aku tuh ngerasa di depan sana tuh lebih rame kan depan sana tapi tuh di kayak dijajarin Iya itu kasih tempur gitu enggak deh enggak ya udah sekarang udah yang kayaknya salah ya harusnya cowok-cowok yang disini sekarang kita lihat perjalanan cowok-cowok di makam yang sakral keramat ya mbak ya kita sampai di area yang dibuat untuk cowok-cowok khusus karena ini area pemakaman A dan sepengalaman saya datang ke sini pertama kali ya bareng asal Bang Jeff juga kita di daerah nggak jauh dari sini sih komplek waktu itu nightmare sambil siaran dan ketika kita datang itu kerasanya memang beda sih kan datang ke tempat ini terutama buat orang-orang mungkin yang cukup sensitif jadi kerasa makam saya sampai tanya kan Jeff ini kenapa banyak orang ditonton gitu ya kemarin tapi beda aja kerasanya gitu awalnya tuh kerasa beda dari yang lain dan ya ternyata ada makam cukup keramat jauh dari sini dan sampai akhirnya saya baru tahu bahwa mungkin orang-orang Bandung sering lewat batu nunggal gitu ya tapi jauh lebih dalam dari itu tuh ini ternyata sangat luar biasa kan tempat batu nunggal itu banyak tersimpan sejarah-sejarah juga sih disini khususnya ya yang berhubungan dengan spiritual kalau ngomongin nyambung sama spiritual spiritual kalau penamaan nama daerah di Bandung biasanya berkenaan dengan sesuatu yang ada di tempat itu biasanya gitu bak kalau yang saya tahu dan babaledogannya kalau kita tahu di Bandung ada buah batu kalau itu buah batu ceritanya lebih ke dulu Bandung adalah sebuah cekungan yang bekas gunung Sunda Purba jadi sebuah cekungan terus jadi akhirnya direndam air bendungan ya setelah mulai surut mulailah timbul batu-batu yang kecil-kecil disebutlah buah batu kalau dulu di Bandung gitu kalau saya pikir kenapa namanya daerah ini lebih disebutnya batu nunggal nunggal artinya satu biasanya penamaan itu juga diambil dari apa yang terjadi di alam itu di tempat itu dan kalau yang saya rasa sih dulu disini ada memang sebuah batu yang cukup besar kalau orang Sunda mah biasanya nyebutnya batu satangtung batu satangtung teh kurang lebih tingginya setinggi manusia tapi ya tingginya manusia kan relatif jadi dibilangnya satangtung kalau ngomongin peradaban orang Sunda Kapungkur apa sih maknanya sebuah batu satangtung itu adalah sebuah tempat yang biasanya disakralkan yang biasanya digunakan untuk keperibadatan dikala itu bagaimana orang Sunda eh mengartikan ya batu satangtung ini sebagai salah satu ciptaan yang kuasa yang harus kita tetap lestarikan karena mengandung banyak filosofi dan makam ini pun atau di pemakaman ini pun bersemayam orang yang mungkin ya tidak biasa juga seseorang yang cukup spesial untuk orang-orang di batu nunggal ini kayak kita suatu rahmikan ke dalam agak dikit menur dikit lebih masuk lagi kali ya belakang kita ini ada bangunan berwarna hijau dan didalamnya ada sebuah makkom yang salah satu makam yang cukup dibilang keramat ya katanya disini seperti itu pas datang ini nyampe kesini Benten disambut dengan angin ya ya tadi kalau pas tadi kita datang pertama kesini kita tambahin juga itu angin tiba-tiba sebesar semua bergerak pas kita sudah sampai sunyi lagi wah langsung branding ini tempatnya apa ya bisa dibilang penuh dengan energi yang saling dibikin panas kadang dingin segala macam random banget kan biasanya di satu tempat ada ada energi misalkan dingin atau negatif gitu ya terus sebelah sini ada positif yang aku rasanya ini saya kayak saling bertambah terus pertama kali datang ke makam harian makam ini dari lutut sampai ke bawah kita lemas bisa kayak gak habis futsal dan meskipun gak pernah futsal sih tapi kayaknya lemas-lemas habis futsal lemas itu dari lutut ke bawah gimana itu sebenarnya makam ya kalau yang sepengalaman saya bapak ledogan lagi lah kalau kata saya kalau biasanya kita datang ke satu daerah atau ke satu tempat ketemu dengan makam atau makom yang biasanya disebut ada namanya kalau yang kita hampiri sekarang adalah makam yang sembah dalam kalau biasanya di satu daerah kenapa tokoh ini dituahkan biasanya adalah salah satu tokoh yang membuka area ini untuk dijadikan tempat tinggal jadi pembuka daerah biasanya tapi kan kalau tadi cerita dari Jeffrey juga gitu dulunya daerah ya dulunya daerah ini lebih banyak pohon-pohon besar terus orang masih takut datang kesini nah biasanya orang yang berani masuk dan membuka lahan itu yang akan jadi dituahkan cerah saya beliau inilah yang membuka lahan atau daerah di daerah sini kenapa sampai dituahkan ya dari ceritanya saja dulu orang untuk lewat saja takut berarti orang yang berani membuka lahan di daerah ini bukan main-main oh iya mau nyemuk ya aduh assalamualaikum biasanya begitu ya kalau kita merasakan ada energi yang berbeda-beda ada angin ada panas ada segala macam wajar dulunya seperti apa tapi kita akan datang ke kesepuhan di sini ya beliau cuma senyum dari tadi apa yang kau rasain tadi iya tapi aku gak ngelihat sosok beliau sih aku ngelihat mungkin anak buahnya gitu lah ya mereka bilang Nuhun emang gak tuh kalbet gitu dihaturan kita disambut berarti kita disambut ya niat-niat kita datang kesini nambah lagi wawasan buat kita ya siapa tau nular sama temen-temen ketika tau nama Batu Nunggal tuh apa sih nah awal sejarahnya tuh udah disini udah disini ya lokasi yang memang wuh Batu Nunggal nah ini tuh dari istilahnya ya sudut pandang secara terawangan secara batin sempat sharing diskusi juga sama Kang siapa tau yang asli sini disitu ada tujuh titik yang memang ada sesuatu yang tidak biasa oke dan ini tuh sangat kuat yang kuatnya itu dulu itu sampai kalau ada burung yang lewat itu pasti langsung mati oke jadi wilayah yang kita parkir mobil itu ada pohon itu nah setiap burung lewat pasti jatuh semua itu titik kedua titik pertama itu pas kita mau masuk area ini ada Gapura itu ada Maung Belang nah feeling saya sekarang kerasa bahkan ini titik ketiga sebelah mana pak gitu tuh ya kita tuh tengahnya asik asik awas gak gue berasa hehehe tadi pas kita baru memulai dari arah situ tuh baginya gede lagi baginya gede lagi baginya gede lagi yang muncul yang mendekati kita orang-orang yang energi-energi yang lama kan energi-energi yang lama dalam artian sepuh bisa jadi seperti itu terus pegangan jadi banyaknya ada orang yang yang dapat apa namanya sesuatu itu pegangan banyak ada disini penjagaan kodam segala macam dari sini ke Iko aja ya Iko apa itu bang? gak tau nih Iko Iko pasti kenal ini geser dikit juga udah aneh apa itu bang? Iko mau kenal ini kenal? kenal? siapa? siapa? so seperti itu sepulcara jadi dia mau api apa coppustu Okrated lah jumpa jadi kayaknya berusaha masuk ke semua satu-satu muncul pusing teman lama nih kok saya bilang ramaihan wangi-wangi jadi di kita sekarang tuh ya yang mau masuk yang bener-bener masuk terus ada lagi yang dari luar yang dorong kok jadi kayaknya ada juga yang mau main-main tes oke jadi pas mau masuk sama Iko ada yang lebih gede lagi makanya cuman tadi mau masuk itu termasuk yang sejalur kok sama Iko sama sejalur itu kenal sama matematik juga itu kenal Allah apa 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 hai hai Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupakan Amin Cukup diketahui dan tujuannya seperti apa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih